Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Disini akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan Tentang teori evolusi Yang ada sebelum adanya teori evolusi yang dimiliki oleh Charles Robert Darwin Sebelum itu, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok Untuk memperkenalkan anggota kelompok kami Kami dari kelompok 6 Yang beranggotakan Lutfi Aulia Masruroh Rashi Datul Mubaroka Iis Dwi Lestari Tesyahin Lindar Dan yang terakhir Nur Maratul Aliyah Tentang teori evolusi sebelum adanya teori Darwin Apa sih teori evolusi? Teori evolusi itu merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh para ahli Berdasarkan hasil proses mempelajari Tentang suatu perubahan makhluk hidup Yang terjadi secara berangsur-angsur Menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat Perkembangan teori evolusi sendiri Berkembang bersamaan dengan perkembangan bidang ilmu pengetahuan lain Perubahan zaman dan juga arus globalisasi Perkembangan teori evolusi terbagi atas beberapa kategori Atau beberapa kelompok Salah satunya teori evolusi sebelum teori milik Darwin Teori evolusi yang pertama Dikemukakan oleh Anaksimander Atau Anaksimander Sekitar tahun 610 sampai dengan 546 sebelum masehi Anaksimander merupakan seorang filsuf yang terkenal Sebagai pelopor ajaran desensi atau ajaran penurunan Anaksimander berpendapat bahwa Mulanya kosmos atau tatanan alam semesta itu Terbentuk dari suatu kekacauan Kehidupan muncul dari zat yang semula mati Dan makhluk yang tinggi tingkatannya Muncul dari makhluk yang rendah tingkatannya Anaksimander mempunyai konsep evolusi yang lain Yaitu awal mula terjadinya kehidupan di bumi Berasal dari air Dimana bentuk yang pertama adalah ikan Kemunculan manusia Dibesarkan terlebih dahulu di badan seekor ikan Sebelum dilempar untuk hidup di darat Anaksimander berpendapat seperti itu Berawal dari pengalamannya di lautan Yunani Dimana seekor hiu melindungi anak di dalam tubuhnya Selanjutnya teori evolusi dikemukakan oleh Heraklitus Pada tahun 544 sampai dengan 486 sebelum masehi Beliau merupakan filsuf yang menyatakan bahwa Perjalanan hidupnya makhluk hidup mengalami proses yang tetap Teori ini dikenal dengan teori fiksisme Atau unchanging alias tetap Dalam teori ini Beranggapan bahwa suatu organisme adalah identik Ciptaan Tuhan Semua kegiatan biologis dianggap sebagai sesuatu yang tetap Yang telah digariskan oleh Tuhan Teori ini meyakini keanekaragaman spesies makhluk hidup Yang bersifat independen Yaitu manusia berasal dari manusia Dan binatang juga berasal dari spesiesnya masing-masing Teori fiksisme Merupakan satu-satunya teori Yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun Penganut teori fiksisme ini adalah Lewenhoek, Aristoteles, Plato, dan Lineus Yang ketiga yaitu Plato Pada tahun 427-347 sebelum matahari Plato merupakan seorang yang memiliki nama asli Aristokles Ini percaya pada dua dunia Yaitu dunia yang ideal dan abadi Serta dunia hayal atau maya yang tidak sempurna Adanya evolusi menurut Plato Akan menjadikan perubahan pada dunia yang organismenya sudah ideal Dan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya Menurut Plato Keanekaragaman yang ada dalam suatu populasi Itu merupakan variasi yang tidak sempurna Dari suatu bentuk ideal Selanjutnya yaitu Empedocles Pada tahun 490-430 sebelum matahi Empedocles ini merupakan seorang filosofi Yunani Empedocles mengemukakan teori bahwa Kehidupan berasal dari lumpur hitam Yang mendapat sinar dari matahari Dan berubah menjadi makhluk hidup Evolusi terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana Kemudian berkembang menjadi sempurna Dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti sekarang ini Empedocles dari acak geras di Sirilis Adalah seorang yusuf dan penyair Empedocles menemukan teori 4 unsur materi Tanah, udara, api, dan air Salah satu teori awal fisika partikel Yang diajukan untuk menyelamatkan dunia fenomenal Dari monisme statis permenides Empedocles berupaya paling awal Untuk menghasilkan mekanisme rasional ringgi Untuk asal-usul spesies Empedocles mencoba untuk menyediakan Mekanisme yang komprehensif Untuk asal-usul tidak hanya dari manusia Atau binatang tertentu Tetapi semua kehidupan hewan Termasuk manusia Dan mekanisme rasional yang tampaknya berbeda Kebutuhan untuk setiap desain dalam makhluk Atau instansi eksternal untuk memesan mereka Dan memisahkan mereka menjadi spesies masing-masing Empedocles juga menjadikan eksposisi dari Dogoni atau studi generasi hewan Dan asal spesies yang dari contoh-contoh yang diberikannya Seperti binatang liar dan tanaman Selanjutnya yaitu Aristoteles Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masyai Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masyai Di kota Stasbira Aristoteles adalah seorang pengamat alam Yang selisih dan melihat banyak bukti Mengenai desain dan tujuan Dia mengatur semua organisme Di dalam suatu tala alam Yang meliputi dari yang sederhana Sampai yang kompleks Organisme yang ada dianggap tidak sempurna Tapi bergerak ke arah keadaan yang lebih baik Aristoteles mengatakan Bahwa evolusi yang terjadi Berdasarkan metafisika alam Maksudnya metafisika alam Dapat mengubah organisme dan habitatnya Dari bentuk sederhana Ke bentuk yang lebih kompleks Selanjutnya yaitu Carolus Linaeus Pada tahun 1707 sampai 1778 Carolus Linaeus dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1707 Di sebuah desa kecil di Kuwaitia Linaeus sebagai anak seorang pendeta Setelah sekian lama Dalam menyelesaikan perjalanannya pendidikan Sampai diangkat menjadi seorang bangsawan oleh Raja Kuwaitia Pada tahun 1178 Dia meninggal dunia dan mewariskan perpustakaannya Selain itu juga mewariskan 900 ribu tanaman kering Lebih dari 3000 ekor merangga 1500 kulit-kulit berbagai kerang dan kulit-kulit binatang 1500 kulit ikan Beberapa ekor burung Dan 2500 mineral Klasifikasi Linaeus adalah penting dalam banyak hal Tidak sedikit hal yang dilakukan bagaimana ia mengklasifikasikan manusia Linaeus menggolongkan kehidupan dengan presisi hampir geometris Dan sangat terkesan dengan sistem sendiri yang ia gunakan Untuk mengatur batu dan materi non-hidup lainnya Baik selanjutnya Saya Tessia Heninder Dengan HEM 12208193105 Akan menjelaskan teori Pradaruin Yaitu teori dari Count de Buffon Pada tahun 1707-1788 Jadi Count de Buffon ini diberi nama George Louis ketika beliau lahir Dan berganti nama menjadi George Louis Lecroix de Buffon Ketika beliau umur 10 tahun Count de Buffon lahir pada 7 September 1707 di Montmartre, Perancis Dan meninggal pada 16 April 1788 di Paris, Perancis Teori evolusi yang beliau kemukakan adalah variasi-variasi yang terjadi Karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi Yang selanjutnya yaitu teori evolusi dari Erasmus Darwin pada tahun 1731-1802 Erasmus Darwin ini merupakan kakek dari Charles Robert Darwin Yaitu seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris yang lahir pada 12 September 1731 Erasmus Darwin ini menciptakan karya ilmiah yang sangat penting di hidupnya Yang sangat terkenal Yang berjudul Zoonomia Dalam karya tersebut, Erasmus Darwin menyatakan teorinya Bahwa kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama Dan respon fungsional yang dimiliki oleh individu makhluk hidup Akan diwariskan kepada keturnanya Selain itu, di karyanya tersebut Ia juga mengungkapkan pertentangannya terhadap teori evolusi dari Lamarck Dan juga menolak teori penciptaan khusus yang telah diucapkan oleh Lineus Yang menyatakan spesies adalah variable yang terus berubah Selanjutnya adalah teori evolusi dari Jean Baptiste Pierre-Antony de Monod Cavier de Lamarck Jadi, atau bisa disangkat dengan Jean Baptiste Lamarck ini Adalah tokoh evolusi yang lahir di Perancis pada tanggal 1 Agustus 1744 Dalam teori evolusi ini Lamarck mengemukakan bahwa Perbedaan antara individu terjadi karena kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut Kebiasaan tersebut kemudian akan menurun pada keturunannya Contoh yang dikemukakan adalah hewan yaitu leher jerapah yang panjang Karena mulut di kepala selalu digunakan untuk meraih daun-daun pakan yang semakin tinggi Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi pada spesies adalah Sebagai akibat respon makhluk hidup terhadap lingkungannya Atau disebut adaptasi Anggota tubuh yang terlatih akan menguat Sementara yang tidak terpakai akan melemah dan tereduksi Hasil adaptasi ini lalu diwariskan kepada Secara turun-temurun kepada anaknya Dan berlangsung sepanjang masa Yang selanjutnya yaitu Teori evolusi dari George Cavier Pada tahun 1769 sampai 1832 George Cavier merupakan naturalis asal Perancis Yang lahir pada 23 Agustus 1769 di Montbelliard, Perancis Dalam teori evolusi kehidupan Ia mengungkapkan tipe-tipe baru spesies Terbentuk setelah adanya bencana Dan setiap spesies tercipta secara terpisah Bencana yang terjadi akan menghancurkan kehidupan di bumi Namun meskipun begitu Dalam bencana di bumi Selalu terdapat wilayah yang aman Sebagai kehidupan yang tersisa Wilayah tersebut akan menyebar ke wilayah-wilayah lain Oleh karena itu Beliau si Cavier ini Mempercayai bahwa Adanya kehidupan setelah Kepunahan atau kerusakan Baik, saya Lucie Aulia Akan menjelaskan teori evolusi Yang pertama dikemukakan oleh Etienne Geoffroy Nah, Etienne Geoffroy ini Merupakan ilmuwan Pancis Yang bekerja di bidang sejarah alam Yang lahir pada tanggal 15 April 1772 Di Etampes Nah, untuk teori evolusinya Dia memiliki pendapat yang sama dengan Lambak Bahwa ada suatu hubungan Antara hewan-hewan yang mempunyai Bantuk dasar dengan tubuhnya Nah, selain itu Geoffroy terkenal akan kontribusinya Pada ilmu evolusi Ketika ia menyatakan Bahwa lingkungan bertanggung jawab Dalam perubahan setiap organisme Ia juga mengakui Bahwa ia tinggal di alam semesta Yang berkembang terus menerus Selain itu Pemikiran Geoffroy ini Diketahui berkontribusi Dalam pemikiran yang dikembangkan oleh Charles Darwin Kemudian untuk ilmuwan selanjutnya Yaitu Charles Lell Nah, Charles Lell ini Lahir pada tanggal 14 November 1797 Di Grampian Mountain Dekat Fort Varshav Skotlandia Dan dia meninggal Pada tanggal 22 Februari 1875 Di London Lell menyampaikan teorisnya Bahwa Struktur dari kulit bumi Serta lapisan tanah di bawahnya Tidak perlu beranggapan Bahwa di zaman perubahan dulu Terjadi kiamat berturut-turut Tenaga geologi yang sampai sekarang Masih bekerja terus Tentu sudah cukup untuk menerapkan Struktur bumi tadi Nah, pada awal abad 19 Charles Lell Mengembangkan pandangan Hatton yang lebih dahulu Kedalam prinsip geologi Mengenai Unformitarianisme Yang diterbitkan Dalam bukunya Prinsip of Geology Pada tahun 1830 Sampai 1833 Lell mengemukakan Bahwa gunung dan lembah Dan ciri-ciri fisik Permukaan bumi Tidak diciptakan Seperti Bentuknya sekarang Atau tidak dibentuk Oleh bencana Yang berturut-turut Tetapi Terbentuk oleh Berlanjutnya Proses vulkanis Pergolakan Erosi Glasiasi Dan sebagainya Dalam jangka Waktu yang sangat lama Dan Masih berlangsung Sampai sekarang Kemudian Ilmuwan selanjutnya Yaitu Robert Thumbers Robert Thumbers Ini Lahir pada Tanggal 10 Juli 1802 Di Peblos Pada tahun 1848 Robert Thumbers Mengemukakan Teorinya Pada buku pertama The Sixth Book of the Natural History of Creation Dirilis pada tahun 1844 Dan diterbitkan secara anonim Nah buku ini Dibuat untuk melihat Perkembangan kosmos Dengan menggabungkan Evolusi bintang Dengan transmutasi Progresif Spesial Nah selanjutnya Pada tahun 1851 Cumbers menjadi Salah satu Dari Kelompok penulis Yang bergabung Dengan penerbit John Kupman Untuk menghidupkan kembali Whitmanster Review Sebagai unggulan Dari Pemikiran Bebas Dan Reformasi Menyebarkan ide-ide Evolusi Nah kurang lebih Seperti itu Penjelasannya Untuk ilmuwan selanjutnya Akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Nurmar Atul Terima kasih Saya Nurmar Atul Alia Akan menjelaskan teori evolusi selanjutnya Yaitu oleh Wilhelm Hofmeister Wilhelm Friedrich Benedikt Hofmeister Merupakan Seorang ahli botani Jerman Yang lahir di Leipzig Pada tanggal 18 Mei 1824 Dalam teorinya Wilhelm menjelaskan Secara rinci Perilaku inti Dalam pembentukan sel Dan membuktikan Kedidak apsahan teori Bahwa embryo tanaman Berkembang dari ujung Tabung serbuk sari Wilhelm juga Mengemukakan Bahwa hubungan Antara berbagai Kriptogams Dan menetapkan Posisi Gimnosperma Antara Kriptogams Dan Angiusperma Wilhelm juga Menjadi penemu Pergantian Regular Seksual Dan generasi Aseksual Dalam Lumut Pakis Dan juga Tanaman biji Selanjutnya adalah Teori evolusi Menurut Leopold von Buch Christian Leopold von Buch Lahir pada tanggal 26 April 1774 Di Stolpen Der Order Dan meninggal Pada tanggal 4 Maret 1853 Buch Buch menguatkan Teori Neptunus Dari Werner Dengan Beberapa Modifikasi Namun Dia meninggalkan Teori Werner Untuk mengenali Asal vulkanik Dari Basal Buch Mengumukakan Teori bahwa Gunung berapi Berisi rahat Di atas Granit yang solid Menyiratkan Bahwa mereka Dihasilkan Dari batu primitif Nah Pada tahun 1806 Dia membuat Banyak pengamatan Penting pada Geografi tanaman Klimatologi Dan juga Geologi Dia menunjukkan Bahwa banyak Blok tidak menentu Di dataran utara Jerman Yang pastinya Berasal dari Skandinavia Buch juga Menyimpulkan Mengenai Struktur Alpen Bahwa mereka Berasal dari Pergolakan Besar Kerak Bumi Selanjutnya Adalah Teori evolusi Menurut August Wiesman Friedrich Leupold August Wiesman Lahir di Frankfurt Amain Pada tanggal 17 Januari 1834 Wiesman Menyatakan Bahwa Evolusi Terjadi Karena Adanya Seleksi Alam Terhadap Faktor Genetis Variasi Yang diwariskan Dari induk Pada anaknya Bukan Diperoleh Dari lingkungannya Tetapi Dengan Perubahan Yang diatur Oleh Faktor Genetik Atau Gen Wiesman Mendukung Kuat Teori Evolusi Selaksi Alam Yang Dikemukakan Oleh Charles Darwin Dan Juga Alfred Wallace Tetapi Tidak Setuju Pada Bagian Dimana Teori Darwin Menerima Pandangan Lamar Mengenai Pewarisan Karakter Yang Diperoleh Sifat Leher Pendek Dan Panjang Pada Jirapa Dikendalikan Oleh Gen Kontribusi Utama Wiesman Adalah Teori Plasma Nutva Yang Disebut Sebagai Summer Wiesman Dimana Berperan Penting Dalam Sintesis Evolusi Modern Wiesman Memotong Ekor Tikus Sampai 20 Generasi Tetapi Anaknya Tidak Ada Yang Tidak Berekor Dalam Percebaan Ini Menyanggah Teori Evolusi Lamak Wiesman Menyimpulkan Bahwa Perubahan Sel Tubuh Karena Pengaruh Lingkungan Tidak Akan Diwariskan Ke Generasi Berikutnya Hal Ini Membuktikan Bahwa Teori Evolusi Lamak Tidak Benar Evolusi Evolusi Adalah Masalah Pewazirisan Gen-Gen Sel Sel Lamin Atau Evolusi Adalah Gejala Seleksi Alam Terhadap Faktor-faktor Genetika Wiesman Dikenal Sebagai Penulis Teori The Chum Plasm A Theory Of Heredity Pada Tahun 1893 Dia Dianugrahi Linian Society Of Darwin Wallace Mejal Di London Pada Tahun 1908 Berikut Merupakan Teori Evolusi Sebelum Teori Evolusi Darwin Ada Banyak Ilmuwan Biologi Dan Juga Filosof Dari Berbagai Negara Yang Memiliki Peranan Penting Terhadap Perkembangan Teori Evolusi Sekian Dari Kelompok 6 Warn Maaf Jika Terdapat Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh